Cangga samping? Cangga samping apa parca samping? Gak gak, Cangga samping gua. Cangga samping? Kenapa? Dia nyari level 4 clear minion cepet. Oke. Iya, kalo ini Cangga samping gua yakin. Gua yakin seribu juta miliar persen. Kalo bukan Cangga samping papulung traktir gua makan sumber hidup. Wah, bagus juga ya kayak tidak ada persetujuan antara dua orang nih. Yaudah kalo misalnya gua salah, lu traktir gua juga. Traktir apa? Apapun aja. Jadi gua salah atau gua bener lu traktir ya? Iya, mau salah lu mau bener gua tetep traktir. Oke memang, ya kalo sudah tuh gua ini nurun aja sama yang muda ya. Bener kan sudah gua bilang pak. Pai pake Cangga samping. Soalnya clear minionnya bakal cepet banget pak. Dan dia tuh bakal nanti kemungkinan besar NOD awal. Dia bakal nge-burst ke arah anti-match. Boots juga bakal dilawan dari jauh. Sama-sama sembur-semburan gini. Dan menurut gua ini bakal menjadi game yang bakal seru banget di game yang ketiga. Akankah kali ini? Anti-match dan kawan-kawan mampu memenangkan game yang ketiga. Ataukah Udil dan juga kawan-kawan yang mampu menundukan Onyx Esports dari langit. Habis lari-lari udah agak langsung haus ternyata ada game pause ya. Ya udah sabar dulu kalo begitu. Sempel lah. Gua lagi nge-case sempel. Langsung aja kita back to the game ya. Gua nonton di MP langsung ya. Bakal coba diharas di arah mid lane. Sally Boy, The Miracle Boy. Bakal coba untuk fokus untuk ke arah mid lane. Dan ada Udil bersama dengan Leo Murphy di arah mid lane. Yang bakal coba clear in mini-nya terlebih dahulu. Iyo, pastinya sementara itu untuk tiga player dari Alter Ego langsung ke arah mid lane. Satu Little Wonder yang ada di atas dan sepertinya Red Buff dari Onyx Esports dari Alter Ego. Ini Onyx merah ya. Onyx merah. Kenapa mata gua jadi kecelek ini ya Allah. Gak apa-apa pula ya. Gak ada salahnya. Tapi Udil bakal coba membantu pergerakan dari seorang Ahmad. Dan malah mereka fokus untuk membantu Defy. Sally Boy bakal coba mundur. Masih mendapatkan 1-2 Red Buff. Dan lihat Satz memukul mundur para pemain dari tim Alter Ego Ahmad. Dari sekedar satu lele bakal coba dihajar. Lele. Blat. Didapatkan dengan eksekut dari seorang Satz. Satu poin tambahan. Lihat Satz sebagai bounty hunter. Pantesan dia pakai eksekut Pak. Ngejar langsung ke sisi golnya untuk Sans kali ini. Tapi Blue Buff udah dipantengin oleh Rashi. Akankah Tyron revenge-nya langsung nabrak ke dalam. Tapi resikonya gede banget. Lihat-lihat dia bakal dia tahu. Ada satu buah lele dan ditabrak oleh Leomon Vida. Ternyata replay. Kita lihat di sini. Dimana first goal didapatkan oleh Sans dengan adanya eksekut. Iya dan lele-nya tadi konek. Pemain dari tim Moniki Spot. Mereka lebih memilih untuk sahabat terlebih dahulu Sally Boy. Karena lebih unggul dengan level 4-nya. Sedangkan Sans masih level, baru level 4. Sama-sama berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Tapi bisa dibilang dari segi item. Ini harusnya Sans lebih unggul dari gold-nya. Lihat sudah punya sepatu. Tapi karena dia tahu Blue Buff-nya bakal diinvansi. Jadi dia standby untuk mendapatkan sepatu mananya. Iya Sans juga udah mulai mendekat ke arah atas. Sizo kayaknya akan langsung diserangkan. Langsung disikan habis aja. Satu. Baik banget. Satu hal tadi dari Dragon Tail-nya langsung menabrak ke arah. Satu play terhadiri dari Onik Boots. Langsung menghilang. Begitu lagi sampai terkena lele. Rian bagus banget kali ini dan amat di-execute. Di arah toplet. Satu buah lele yang luar biasa dari seorang Rian. Membuat pergerakan dari seorang Ahmad terhenti. Ahmad udah terhilang poinnya dua kali. Dan Leo Murphy sudah berada di posisi yang bisa dibilang harus mundur. Dia masih level 3. Dia gak punya apa-apa. Ada Udil yang sudah level 4. Lele gak berhasil mengenai seorang Udil. Dan juga Pai udah level 4. Kali ini apakah bakal cepat di-invasi. Dan lihat tidak ada invansi. Karena ada satu buah trap yang menggigit. Yang bergigit oleh seorang Pai. Ya, memberikan space terhadap Cloud. Agar bisa melakukan parmingan. Tapi kali ini Sun Club juga mengeluarkan basic weight-nya. Blue buff udah berhasil diambil. Stuck dari Art of T-Fairnya juga. Masih dikumpulkan. Tapi untuk Udil udah mulai diharas. Ini dia. Leader Ice Rack dikeluarkan begitu aja. Untung masih bisa digocek oleh Urano. Bener banget. Dan bakal coba dipasah ke arah Tartle terlebih dahulu. Dicolek. Supaya memanggil para kawanan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka sepertinya kalau mereka berhasil mendapatkan Tartle ini. Mereka harus nahan retribution-nya. Kenapa? Karena kalau tidak ini bakal coba bisa dipasahkan. Keadaan anti-miss jari belakang. Retribution diamant. Kenan suara Sally Boy. Blue buff belum diambil. Dan Sally Boy langsung ada meteor shower. Karena belakang. Raki dibukul mundur. Pedang enter. Karena belakang. Dan lihat Sakyat. Lagi bener banget. Terasi. Amat maung sih. Kali ini terlalu perkas dengan cicak-cicak di dinding. Diam-diam meraya Pak Polo. Ini dia bahaya dari Yuzhong. Kalau sudah turun ke Land of Dawn. Berubah dengan Black Dragon Pomya. Bisa langsung menabrak ke area. Mana yang dia tuju. Karena layaknya seorang layang-layang ya. Bisa terbang di atas Land of Dawn. Mau mendarat. Gimana aja mau landing. Gimana aja bebas banget. Tapi kali ini sans. Lihat dia nggak pakai purifier. Sedangkan crowd control yang luar biasa. Dari para pemain dari tim Alter Ego. Oh ini kali ini cukup bener hati-hati bermainnya. Ini kalian bisa nonton. MVL Season 6 ini bareng sama streamer kesayangan kalian. Ada Papi Danki. Ada Baby Shark. Ada Onyx Ansel. Dan juga Emperor Jonathan Liandi. Bapaknya Kegi Frenchy. Yoi. Sementara itu dua hero dari Alter Ego. Udah langsung masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx. Di bagian atas. Belum ada invasi satu pun. Tapi di bagian bawah Red Buff ya. Berhasil diamankan oleh Sans. Oh my God. Ternyata dari tim Alter Ego kecolongan Red Buff. Tapi bakalkan coba dipasang kali ini. Sans bakal coba disuju. Dua yang terlihat ke Lantung. Lantung ada Udil. Sans ada KFD. Struck yang cuma berjalan. Dan Sans ditubankan. Ini bencana. Selly Boy karena belakang. Di meter gantung. Dan lihat. One last heal. Thorosnya berhasil diamankan. Oh my God. Pemainan yang luar biasa dari Alter Ego ini. Origi Sports harus menahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru disini. Yoi. Tapi kalau dari menurut gue ada barusan. Ada sedikit miskom. Gimana. Tyron revenge nya tadi malah nabrak ke arah Pai loh. Padahal ada Chow yang udah mulai mendekat. Ke arah Cloud yang digunakan oleh Sans. Membuat Sans malah terjebak disana. Dia menggunakan eksekur. Gak ada hal yang bisa menyelamatkan dia dari serangan. Maungsi dan juga. Murpi. Apis pada dia. Dibandingkan keadaannya kali ini. Di mana Red Buffet telah diamankan oleh Selly Boy dan Medical Boy. Dengan adanya Retribution. Tapi Boots di atas top line. Mau coba untuk mempertahankan turretnya apapun yang terjadi. Dengan adanya Blotten dan juga Flowing Blot. Yang didapatkan oleh para pemain. Tapi ternyata ada Meteor Shower. Lihat. Disembur. Pai. Benar-benar perkasa. Amat di arah belakang. Di arah bottom line. Langsung ada mengeluarkan stiker Uldil. Dengan baju JNC OD. Dan Sans. One last hit. Killing Spray didapatkan oleh Selly Boy. The Miracle Boy. Oh my God. Tukan somai kejemur gold. Oh my God. Ya itulah tadi sebuah fight yang kita lihat antar core ya. Solo kill. Berhasil mendapatkan Sans. Dimana Lancelordnya benar-benar perkasa. Tapi untuk murpi terkikir oleh Lele. Langsung dicakar habis saja. Meteor Shower. Dengan air panas 100 derajat celsius. Menirap di bagian depan. Diam-diam merayap menunjukkan serangan teammate sekali di arah belakang. Dan Selly Boy. The Miracle Boy. Menunjukkan kemampuannya. Tapi ingat. Alter Ego tidak boleh senang dulu. Ini baru menit yang ke-6. Di arah late game. Sans bakal perkasa sekali. Satu kali blazing duet. Mungkin Selly Boy bakal terpik off dengan gampang. Pak Pulung. Ingat. Ini masih di arah mid game. Belum ke arah late game. Ya mereka gak boleh melakukan minor mistake sekalipun ya. Karena itu bisa aja mengakibarkan turn table moment. Di mana nanti Onyx bisa kembali ke keadaan. Tapi untuk sekarang di bottom lane nya. Inner turret pun udah tumbang. Membuat Alter Ego semakin jaya lagi. Gue gak tau kenapa Maungzi akhir-akhir ini. Belakangan ini walaupun dia belum. Timnya belum mendapatkan poin maksimal. Tapi dia outstanding. Selalu maksimal bermainnya. Gue gak tau kenapa apa yang terjadi. Apakah asupan Bucin di Kalimantan sangat. Membuat Maungzi perkasa sekali. Kan kita gak tau. Kan seperti teman kita. Asupan Bucin dari Banjarmasin. Membuat dia perkasa sekali Pak Pulung. Iya Bapak mungkin aja Maungzi di Kalimantan sana. Masuk ke dalam goa. Dia bertapa. Apaya mendapatkan ilmu terbaru. Kan kita tidak tau lagi. Bener banget. Tapi di arah top lane. Antimex bakal coba dipasah. Metamaskus yang gak berhasil mengenai. Dan lada. Toroskan. Federestek arah belakang. Cincang-cincang di dinding. Sans harus mundur. Dan lihat Bucin. Bisa berbuat banyak. Apakah akan ada Racer against now? Dragonstel dibuter. Buntut dari Cicang. Dan ternyata. Minstaretnya. Akan difokuskan oleh para pemain dari team. Alter Eagle. Wow. Semakin kaya lagi. Dan semakin kecil area pertahanan dari Oni Esports. Sampai mana mereka bisa bertahan. Karena untuk sisi goldnya juga udah cukup jauh. Rp23.000 dan juga Rp18.000. Yes. Dan buat kalian semua. Jangan lupa di share. Sudah langsung ada meteor shower di arah belakang. Sembur. Sembur. Sembur anti-match gak bisa kemana-mana. Ada liat. Anti-match cuma aja bisa terdiam. Duduk lemas. Dan ada Leo Murphy. Akan ke Dway of Dragon. Menuju seorang anti-match. Bang. Coba dipasar. Dan disensit. Udil menubangkan sang rival anti-match di arah top lane. Dibantu oleh Murphy. Dibantu oleh Murphy. Dan juga Pak Yakin ada mendapatkan anti-match. Target utamanya bisa dibilang. Tapi untuk sekarang Ahmad pun udah join the fight. Tapi lele gak mengenai siapapun. Sans sampai buat win of nature di early game. Karena dia tahu dia bakal one by one. Dia bakal di dive in oleh seorang silly boy. Tapi juga Sans gak boleh lupa. Damage magical. Untuk arah belakang dari alter ego mereka. Punya dua magical damage yang besar. Iya. Karena yang nabrak ini banyak banget. Ini ada si Ahmad juga yang menggunakan Yuzhong. Dia bisa langsung dengan Black Dagon. Formnya nabrak juga ke arah Sans gitu loh. Karena WON makanya penting banget disini. Semuanya penting. Pak Pulung disini bisa dibilang Rashi bakal memberikan damage. Di arah tempat langsung di mental shower. Bakal coba dipasar. Ternyata tidak ada Rashi. Tidak berhasil di pick up. Tidak ada dua yang track. Selly Boy yang arah belakang. Harus mundur. Ini berbahaya banget kalau Selly Boy terolong. Dan Ahmad sudah di garis belakang. Rashi bakal coba dipasar. Dan lihat Ahmad terlewati turret. Tapi still survive. Still survive. Selly Boy masih bisa selamat. Selly Boy masih bisa selamat. Lama ada Duel of Dragon. Ahmad sakaraku lemah. Terlihatin. Draco on Zelda. Oh my god. Masih selamat. Amad still survive. Masih selamat. Masih selamat. Dia selonong Boy aja masuk ke dalam ini. Bitter turret. Oh my god. What happened? Ini gila banget si Ahmad. Boss. Boss kagak ada takut-takutnya. Dipocaya Eda. Muset. Dan lihat kali ini. Ya Allah. Si Ahmad sudah menghitung. Karena dia udah punya Oracle. Dia udah punya Regen. Kalau dia gak punya Oracle. Gua jamin seribu juta miliar persen. Dia gak bakal berani ngedamp seperti itu. Dan lihat. Langsung ada Rashi. Berhasil neben. Tapi ternyata tidak berhasil diamankan. Rashi. Menahan semua damage yang dimiliki. Dan lihat. Darah top lane. Di match. Hampir di pick off oleh Sally Boy. The Miracle Boy. Pak Pulung. Sakit banget loh. Beberapa kombo dilakukan tadi. Oleh Sally Boy mengakibatkan Uranus. Sisa segitu doang. Harus pulang lagi robotnya. Harus direparasi lagi. Harus ganti Olivia ya. Ya. Yes, 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 yes. Eh, eh. Rashi tertangkap. Rashi di guard depan. Sepertinya gak bakal coba di pick off. Karena gak terlalu terlalu berani. Lihat. Sally Boy di arah top lane. Dari Ahmad di arah bottom lane. Mereka bakal coba fokus ke arah Lord dulu sepertinya. Mereka bakal memancing dengan keadaan yang dimiliki. Dan ingat. Sally Boy gak boleh terlalu. Offside. Di sini. Karena Sally Boy kalau di dive ke belakang. Sama anti match. Ama Boots. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Sans. Ini dia bakal memposisikan dirinya. Lebih baik banget. Iya. Untung Rashi juga berani banget sendiri. Untung Rashi juga berani banget sendiri. Untung Rashi juga berani banget sendiri. Saya Awas di luar. Untung Rashi yang luar kan aja. Saya Tak Denggelar. Tapi... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Lihat dibelangkat tapi Sally Boy berhasil ditumbang itu. Dalam kali ini. Ada triple kill dari seorang Paisyato. Didapatkan Sally Boy seperti yang sudah gue bila dan Ahtimenniaan. Morant TV on! Just a second! Oh my god! Oh my god! Masih ada satu gerobat. Akankah Alter Ego berhasil mendapatkan poin yang ketiga? Ini dia seperti one strike push. Langsung dilakukan dengan begitu cepat. Kemenangan sudah di depan mata untuk Alter Ego. Bisa gak mereka bertahan? Bisa gak mereka terfokus untuk langsung memberikan di terhadap best. Dan kemenangan sepertinya akan ada sedikit lagi. Alter Ego! Tukang semua ngejemur God. Oh my God! Alter Ego! Alter Ego mereka bahagia sekali memenangkan pertandingan ini melawan Odin. Lihat pelukan hangat dari para playernya. Dan ini tandanya Anti-Man. Kamu bakal di-chankin selama regular season ini.